Kemana-mana, saya lagi komunikasi minimal 2-3 metri, saya bawa kesini supaya tahu ekonomi sini maju. Orang banyak tak tahu nih Pak Menko, perekonomian apa. Karimun ini bisa jadi lokomotif ekonomi, kan Pak? Makasih sudah sampaikan, Pak, kalau bisa jangan sampai lewat tahu. Karimun sama Bintan ini harus jadi kaosan FTZ meneluruh. Supaya ada perimbangan gitu, kebijakan sama... Searching aja, bukakan, semalam sudah saya uraikan ruas. Silahkan aja kalau mau ditayangkan lagi, supaya masyarakat Karimun juga tahu gitu, beritanya berimbang. Tadi saya katakan, saya akan komit sama orang kalau orang komit sama kita. Tapi kan itu bukan menjadi sandungan bagi kita untuk bekerja. Saya sebenarnya hubungan kerja sama ibu, apa biasa aja, apa bayi aja. Kalau acara-acara kita tahu saatnya sama-sama gitu ya. Nah, kan masing-masing kepala daerah, wakil kepala daerah kan sudah ada referensi undang-undangnya gitu ya. Ibu itu tugasnya di bidang pengawasan, kemudian di bidang koordinasi antar FKPD. Kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh gubernur gitu. Nah, jadi kalau saya selalu menugaskan ibu, ya ibu biasanya laksanakan itu. Kalau tak bisa, dia lintakan sama yang lain gitu ya. Nah, kalau soal bersama, ya setiap saya acara di Batam, di mana saya pas di ibu. Kasih tahu, ibu mahan protokol. Jangan lupa undang ibu. Nah, mungkin ibu sibuk kan mendampingi Pak Rudi. Karena istri wali kota, istri kemalah BP ya. Saya juga tidak salahkan ibu. Tapi ya selaku wakil gubernur kan ibu lebih banyak harusnya melaksanakan tugas yang saya berikan gitu kan. Karena amanah ibu sebagai wakil gubernur gitu. Jelas tak? Sebagai wakil gubernur. Tapi, ini kan saya bilang melalui proses nanti biasanya. Jadi kita memang tidak ada apa-apa. Yang penting program semua jalan. Cuma soal janji politik itu yang perlu kami luruskan. Supaya jangan kita aja yang disudutkan gitu. Kan saya dengar hampir setiap ketemu orang perjanjian itu ditunjukkan. Saya sih gak maulah merungsingkan itu kan. Saya kira itu bukan hal ini lah. Tapi kalau sudah terlalu ini, terlalu itu, saya perlu luruskan. Saya bukan yang membiarkan diri, meluruskan. Nah, kalau nanti mau diulangi, saya ulangi. Ya, tapi saya kira udah jelas kan. Golkar partai politik. Nasdem partai politik. Golkar ini partai politik besar dan tua. Kalau rata-rata di Kepri ini, kursi DPRD-nya jauh Golkar lebih besar. Nah, di Batam itu Golkar sebagai partai besar kan harusnya mencalonkan. Calon, Pak Angga ini saksinya lah. Kita waktu itu sudah menyiapkan Pak Ahmad Izazi ya, laki-laki wakilnya. Tapi waktu itu kan Pak Rudi datang, kita ketemu saja Pak Angga, Pak Pak Rup, saksinya sama-sama. Saya minta supaya Golkar jangan mencalonkan di Batam. Supaya sebuah. Saya calon gubernur ini wakil. Kan tak perlu itu. Ya tak? Saya kira masih 2024 lagi. Kerja aja lah kita dulu. Buktikan sama masyarakat. Kita punya keterbatasan, tapi kesungguhan kita pasti dilihat masyarakat. Dan saya makanya tak berhenti-berhenti nih Pak kerja, ya, ke Menteri, kemana-mana. Saya lagi komunikasi minimal 2-3 Menteri mesti saya bawa kesini supaya tahu ekonomi sini maju. Orang banyak tak tahu nih Pak Minko perekonomian apa. Karimun ini bisa jadi lokomotif ekonomi kan Pak? Makasih sudah sampaikan Pak, kalau bisa jangan sampai lewat tahun. Karimun sama Bintang ini harus jadi kaosan FTZ menerima. Supaya ada perimbangan gitu. Kebijakan sama Batam. Perlakuannya sama. OSS-nya bisa santu sistemnya. Supaya ini juga maju. Kalau lokomotifnya 3 Batam, Bintang, Karimun, termasuk Tanjung Pinang, itu kita mudah nanti men-trickle down efekan ke Kabupaten Kota Lain. Karena pasarnya besar di sini. Kabupaten Kota Lain menghasilkan apapun pasarnya tersedia. Jadi pasarnya dulu kita kejar. Baru kita dorong nanti Kabupaten Kota Lain sesuai dengan potensinya kita kembangkan. Nah termasuklah BP Kawasan. Nah, itu kan amanah Undang-Undang 41 ya. Sebenarnya amanahnya Undang-Undang 3. Berita yang di-share, informasi yang di-share pun tentang persoalan komitmen itu. Maka sudah waktunya kami jawab untuk meluruskan. Sebagai orang Islam, fitnah harus diklarifikasi. Maka itu kami mengungkapkan yang sebenarnya bahwa ada komitmen yang dilanggar terlebih dahulu, maka komitmen yang sudah disetak tadi tidak bisa dilaksanakan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita mengalah untuk tidak mencalonkan calon kepala daerah di Kota Batam, tapi ternyata kita dalam tanda putih dihianati, kami tidak didukung di Kabupaten Bintang sebagaimana komitmen yang telah disetak. Ada beberapa komitmen, ada beberapa sebetulnya, tetapi yang kita sampaikan itu. Yang kedua, komitmen bersama, kita bagi tugas, bagi wilayah pemenangan, Batam dan Karimun urusan sahabat kita itu, nah tetapi ternyata komitmen itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga survei satu bulan sebelum pilkada di Batam dan Karimun kita cenderung menurun, trendnya menurun, sehingga kita harus dengan kerja keras turun sedaya upaya untuk menaikkan elektabilitas kita di Batam dan Karimun. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, dan tetap kalah. Namun demikian, di lima kabupaten kota yang lain, di mana komitmen kami, kami yang bekerja keras, kami yang berkampanye, kami yang turun, itu Alhamdulillah lima-limanya itu menang. Jadi Bapak dan Ibu ini masyarakat sudah cerdas, silahkan nilai saja sendiri, siapa sebetulnya yang tidak berkomitmen. Saya kenal Pak Ansar ini sudah hampir 20 tahun, tak pernah lah ada isu-isu, tak komitmen, melanggar janji dan sebagainya, dan ini gerakannya dibuat pasif, ada enam nomor yang berbeda. Bapak dan Ibu, jadi polanya itu membuat broadcast. Jadi misalnya di ruangan ini ada 60 orang, 60 orang itu disimpan nomornya melalui WA, tidak dikirim ke grup, tapi bikin broadcast grup, tahu nggak? Di WA ini kan kita bisa bikin broadcast grup, maka itu di-share tiap hari. Jadi toko-toko masyarakat itu setiap hari dibunggui dengan berita-berita fitnah, isu-isu fitnah dengan cara murahan. Dan saya kemarin bilang, dan itu bisa dilihat lagi di video, ya sabarlah kalau memang mau berkompetisi di 2024, nanti ada waktunya. Ini belum dilantik lagi, ya sahabat kita R itu belum dilantik lagi sebagai wali kota Batam, sudah ada pernyataan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Genji. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share. Terima kasih.